Intro Salam damai, salam sejahtera anak-anak kelas 4 Katolik Surabaya Selamat datang kembali di acara Belajar dari Rumah bersama Guruku Perkenalkan, saya Charles Edward Warto Simamora Biasa dipanggil Pak Charles dari SD Merlion School Surabaya Akan menemani anak-anak sekalian, anak-anak yang dikasih Tuhan selama 30 menit ke depan Nah, sebelum kita mengawali proses belajar-mengajar kita hari ini Kita awali seluruh aktivitas kita dengan doa Silahkan ambil posisi yang tepat untuk Anda Lalu duduk yang relax Marilah berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang Maha Kuasa Kami bersyukur kepadamu Atas hari baru, rahmat dan berkat yang kau anugerahkan kepada kami Kami mohon kepadamu ya Bapak Terangilah akal budi kami Agar kami dapat memahami Pembelajaran kami hari ini Dan kami dapat mengerti Apa yang dijelaskan untuk kami Kami haturkan permohonan kami ini Melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Baik anak-anak, kita sudah berdoa Dan sudah memohonkan berkat kepada Tuhan Nah, sekarang Hari ini kita akan belajar tentang Kemampuan dan Keterbatasanku Nah, tujuan dari pelajaran ini adalah Yang pertama Siswa mampu Mengenali kemampuan dan keterbatasan diri Yang ada dalam diri anak-anak sekalian Lalu yang kedua adalah Siswa mampu Menyikapi kemampuan dan keterbatasan dengan bijak Yang ketiga Siswa mampu menerima diri Sebagai pribadi yang memiliki kemampuan dan keterbatasan diri Nah, itu tujuannya Harapannya setelah proses belajar-mengajar hari ini Anak-anak yang dikasihi Tuhan Mampu melakukan itu semua Nah, kita lanjutkan Saya punya dua video inspirasi untuk anak-anak sekalian Perhatikan dengan baik Dengarkan dengan baik Tony Melendez Lahir di Amerika Latin Tony Melendez Lahir dengan Dua kaki Tanpa kedua lengan Tony Melendez kecil Pernah Dihina Dibuli Dikucilkan Karena Cacat fisik yang dia miliki Tetapi Tony Melendez Tidak pernah menyerah Dia pernah putus asa Tetapi dia bangkit kembali Karena dia tahu Dia harus melanjutkan hidup Dia memulai untuk Bermain musik dengan kakinya Yang juga dia gunakan untuk Makan dan minum Tony Melendez kemudian Ketika SMA Dia Bermain gitar Dan bernyanyi di hadapan Paus Yohanes Paulus II Dan sejak saat itu Dan sejak saat itu Dia Mas Menjadi Inspirasi Bagi banyak orang Dia Menjadi Inspirasi Bahwa Keterbatasan fisik Tidak akan Menghalangi Seseorang Untuk Tetap Berkarya Dan menyampaikan Pesan Bahwa Tuhan selalu ada Bersama kita Ini adalah Video yang kedua Namanya adalah Nick Fujisik Dia terlahir Tanpa Kedua Lengan Juga Tanpa Kedua Kaki Dia Hanya Punya Satu Telapak Kaki Dan Dua Jari Kaki Ketika Dia Masih Kecil Dia Pernah Merasa Putus Asa Dan Mencoba Bunuh Diri Di Rumahnya Tetapi Tuhan Masih Merencanakan Rencana Yang Besar Untuk Nick Fujisik Dia Tidak Meninggal Dia Masih Selamat Dan Sejak Saat Itu Nick Fujisik Merasa Bahwa Cacat Fisiknya Adalah Salah Satu Cara Tuhan Untuk Melaksanakan Rencana Yang Besar Bagi Umat Manusia Akhirnya Nick Fujisik Berusaha Sekuat Tenaga Bisa Berenang Bisa Juga Bermain Bola Tentunya Dengan Keterbatasan Yang Dia Miliki Sampai Sekarang Nick Fujisik Menjadi Motivator Menyemangati Banyak Orang Menyemangati Setiap Orang Yang Pernah Terjatuh Yang Mengalami Keterpurukan Hidup Nick Fujisik Juga Menjadi Seorang Pengusaha Nah Anak-anak Sekalian Itu Tadi Dua Video Inspirasi Untuk Anda Semua Untuk Apa Video Itu Pak Charles Berikan Dan Apa Tujuannya Nanti Akan Kita Lihat Tetapi Saksikan Dulu Pesan-pesan Berikut Ini Dan Jangan Lupa Tetap Di Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Sejak 1950 Emco Mengabdi Mengubah Yang Biasa Menjadi Luar Biasa Emco Cat Dayu Dan Besi Halo Halo Healthy People Buat Kamu Semuanya Yang peduli Banget Sama Yang Namanya Kesehatan Ini Salah Satu Produk Dari Cuacuit.com Yang Bagus Banget Untuk Menujang Kesehatan Kalian Semuanya Ini Namanya Blue QQ Ini Adalah Botol Minum Pengubah Air Biasa Menjadi Air Alkali Jadi Dengan Filter Delapan Jenis Bebatuan Alami Yang Kaya Mineral Mengubah Air Biasa Menjadi Air Alkali Yang Kaya Akan Antioxidan Dan Juga Mengandung Hidrogen Negatif Ion Untuk Melindungi Sel-sel Tubuh Dari Ancaman Gangguan Kesehatan Segera Segera Hubungi Orang-orang Terdekat Anda Untuk Beli Yang Namanya Blue QQ Dan Dapatkan Biskon Spesialnya Informatif Unik Dan Tak Biasa Berita Sekaligus Fakta viral Juga Teknologi Dan Perkembangan Dunia Saksikan Julak-juling Setiap Hari Hanya Di SBO TV Saksikan Selamat berjumpa kembali di program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku. Anak-anak Katolik kelas 4, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, Pak Charles minta anak-anak untuk melihat diri anak-anak sendiri. Jadi, kita akan melihat daftar kemampuan diri kita yang kita miliki. Nah, yang pertama kemampuan jasmani. Apa saja itu? Banyak. Nah, yang Pak Charles sediakan di sini hanya sebagian kecil dari banyak kemampuan yang mungkin anak-anak miliki. Contohnya, bermain bola, bernyanyi, bernyanyi pun banyak. Ada yang bernyanyi solo, ada yang duet. Menari, menari pun banyak. Ada yang street dance, ada yang brick dance, ada juga tradisional dance, tarian tradisional. Menggambar, menggambar juga banyak. Bermain musik, bermain gitar, bermain piano. Dan, masih banyak lagi membaca puisi. Anak-anak di rumah, lihat dirimu. Apa kemampuanmu? Karena, yang paling tahu di dunia ini, apa kemampuanmu adalah dirimu sendiri. Pak Charles, hanya untuk membantu anak-anak sekalian, untuk mencoba melihat contoh-contoh kemampuan yang ada dalam diri anak-anak sekalian. Nah, selain kemampuan jasmani, ada juga kemampuan rohani. Apa saja itu? Nah, ini adalah kemampuan rohani. Kemampuan rohani itu, kemampuan yang dimiliki seseorang, yang bukan mengandalkan fisik. Melainkan mental, berpikir, dan bertingkah laku. Nah, kemampuan berpikir, bisa saja kemampuan matematika yang lebih baik. Atau bisa juga bahasa, ilmu pengetahuan alam, dan masih banyak kemampuan berpikir lainnya. Kemampuan berkehendak, bertingkah laku, melakukan yang baik, membantu orang lain, menolong orang yang memang butuh pertolongan. Tetapi anak-anak sekalian, memang kita punya kemampuan. Tetapi juga, kita punya keterbatasan. Coba lihat juga, keterbatasan kita apa saja. Sebagai contoh, keterbatasan jasmani, yaitu keterbatasan fisik, cacat fisik. Seperti tadi sudah ada dalam video inspirasi, Tony Melendez dan Nick Pujisik. Tanpa tangan dan tanpa kaki. Ada juga tidak bisa bermain bola, sementara orang lain bisa. Ada juga suara yang tidak bagus atau cempreng. Lalu, masih ada juga keterbatasan rohani, yaitu ketidakmampuan kita untuk misalnya berpikir lebih cerdas. Tidak bisa pinter matematika. Tetapi ada juga keterbatasan psikologis, di mana kita pemalu, gampang minder, tidak berani tampil di depan umum. Nah, anak-anak sekalian, Pak Charles minta agar anak-anak di rumah benar-benar melihat keterbatasan yang anak-anak miliki. Nah, setelah itu kita akan lihat lagi sikap terhadap kemampuan. Sudah tahu daftarnya? Sudah tahu daftar kemampuan dan keterbatasan? Nah, sekarang kita melihat bagaimana kita menyikapi itu. Perlu diperhatikan. Untuk menyikapi kemampuan diri, anak-anak perlu mengembangkan kemampuan. Tidak ada kemampuan yang datang langsung pintar matematika, bisa bermain bola, tidak ada. Harus dilatih dan dikembangkan. Pak Charles tidak mungkin bisa mengajar di sini tanpa pernah belajar. Lalu, menggunakan kemampuan untuk kebaikan diri sendiri, kebaikan sesama, bangsa, dan juga gereja. Cara menyikapi yang lain, tidak menyembongkan diri. Karena kesembongan adalah awal kehancuran. Lalu harus bersyukur kepada Tuhan. Kemampuan apapun yang anak-anak miliki. Nah, tetapi kita juga harus menyikapi keterbatasan diri yang kita miliki. Yang pertama, menerima diri apa adanya. Itu yang harus dimiliki dulu. Saya punya keterbatasan, saya juga punya kemampuan. Nah, maka harus diterima diri sendiri dulu. Seperti Nik Pujisik. Menerima diri bahwa dia tidak punya lengan, tidak punya kaki. Lalu, jangan mudah menyerah. Kemudian, tidak minder. Kalau kamu pemalu. Kalau kamu tidak punya keberanian tampil di depan orang lain. Tidak usah minder. Berlatih terus. Berusaha untuk tampil lebih baik. Nah, kemudian. Nah, seperti tadi. Tony Melendez. Dia memang pernah minder. Tetapi akhirnya menjadi berani. Lalu, bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak harus tetap bersyukur meskipun punya keterbatasan. Anak-anak harus bersyukur bahwa yang punya keterbatasan bukan anak-anak sendiri. Nah, anak-anak sekalian. Anak-anak sudah melihat daftar kemampuan dan keterbatasan. Dan bagaimana cara menyikapinya? Nah, kita akan melanjutkan apa pesan kitab suci tentang kemampuan dan keterbatasan ini. Tetapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Belajar Dari Rumah bersama Guruku. Guruku. Terima kasih telah menonton! Nonton movies? Kenapa nge-freeze? Pakai fiber stream. Streaming film kekinian udah masih nyaman seharian. Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com Santai di rumah? Pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk cuacuit dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality controlnya. Ingat, non-retude. Suka belanja? Belanja muda? Klik sesukamu. Sekarang kita lagi istirahat dulu. Pegang juga ya naik motor berjam-jam. Halo mama cantik, saksikan terus Nyintip Artis Kepo Artis. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 18.30. Nyintip Artis Kepo Artis. Hanya, SBU TV. Halo anak-anak Katolik kelas 4. Berjumpa lagi di Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak Katolik kelas 4. Tadi Pak Charles sudah bilang kita akan melihat apa pesan kitab suci tentang kemampuan dan keterbatasanku. Nah, silahkan kita akan baca bersama. Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma. Pasal 12 ayat 6 sampai 8. Baca bersama-sama ya. Kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat, bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pinjaman, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, pesan kitab suci tadi, karunia yang dimaksud adalah kemampuan yang kita miliki semua. Bahwa kemampuan kita, setiap orang punya karunia atau kemampuan yang berbeda-beda. Saya mungkin kemampuannya adalah mengajar. Boleh juga, Pak Charles mungkin bisa bermain bola meskipun tidak seperti Messi atau Ronaldo. Atau pemain bola yang ahli lainnya, tapi saya mampu. Anda juga, anak-anakku yang terkasih dan dikasihi Tuhan, juga punya kemampuan. Mungkin bukan hanya satu, tetapi dua, bisa saja tiga, atau lima sekaligus. Dan setiap orang pasti berbeda. Jangan merasa, karena kamu tidak bisa bermain bola, sementara temanmu bisa bermain bola. Jangan minder, kamu punya diberikan Tuhan sendiri. Kemudian, kita punya keterbatasan yang berbeda-beda. Setiap orang punya keterbatasan. Mereka yang pintar menari, mereka yang lihai menari, bergerak ke sana kemari dengan gemulai, belum tentu akan bisa bermain bola. Mereka yang pintar bermain bola, belum tentu mereka bisa menciptakan pesawat terbang. Mereka yang bisa menciptakan pesawat terbang, belum tentu hadir di sini, mengajar agama seperti saya. Anak-anakku yang terkasih, semua punya keterbatasannya masing-masing. Tergantung bagaimana kita menyikapi. Nah, karunia atau kemampuan itu, hendaklah kita kembangkan dan kita gunakan sebaik-baiknya. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan keterbatasan itu kita sikapi dengan bijaksana. Agar kita bisa, agar anak-anak sekalian yang dikasih Tuhan bisa berkembang dengan baik. Nah, anak-anakku yang terkasih, selain sudah mengetahui kemampuan dan keterbatasan, nah sekarang waktunya saya beri hadiah ini. Biar anak-anak belajar di rumah, saya beri hadiah berupa penugasan. Ada tiga penugasan. Yang pertama, tuliskan karunia yang dianugerahkan Tuhan. Kepada kita dalam kitab suci atau dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Dan juga karunia yang kamu miliki sendiri. Silahkan ditulis di buku tulisnya. Kemudian, bagaimana seharusnya kita menggunakan karunia-karunia itu. Pak Charles tadi sudah jelaskan. Yang ketiga, apakah kamu dapat menerima dirimu sendiri atau ingin menjadi seperti orang lain? Nah, dijelaskan ya. Diceritakan. Anak-anakku yang terkasih, 30 menit sudah, Pak Charles menemani anak-anak sekalian di sini. Belajar bersama. Nah, kita akan tutup proses belajar mengajar kita ini dengan doa. Dan, duduk yang tenang, rapi, lipat tangan dan tenangkan hati. Marilah berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Alah Bapak yang Maha Kuasa, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu atas kesempatan yang engkau berikan kepada kami untuk belajar bersama. Belajar tentang kemampuan dan keterbatasan kami. Dan juga belajar menyikapi kemampuan yang sudah engkau anugerahkan kepada kami semua. Ya Bapak, sertailah kami agar kami mampu mengembangkan kemampuan dan menyikapi keterbatasan yang kami miliki. Permohonan ini kami haturkan kepadamu melalui putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, kini saatnya Pak Charles undur diri. Ingat, tetap jaga kesehatan. Pakai masker kalau keluar dari rumah. Dan juga jaga jarak. Dan jangan lupa tetap di acara Belajar Dari Rumah Bersama Guruku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.